Hai kawan-kawan semuanya kembali dengan Mahdi Artayasa Kali ini akan saya ceritakan pengalaman pertama saya Waktu menjadi atau kerja di kapal persiar di tahun 2000an Ya mungkin tahun-tahun ini persyaratan ataupun ketentuan untuk bekerja di kapal persiar Sangat berbeda dengan persyaratan menjadi kapal persiar di tahun 2000an Inilah dia liputannya Kawan-kawan semuanya saya mulai menitik karir Sebagai pekerja di kapal persiar Yaitu mulai tahun 2000an Nah itu terjadi karena pemuda Bali pada saat itu tahun 1998 tahun 1998 tahun 1999 dan sampai 2000 merupakan lagi boomingnya pemuda-pemuda Bali untuk bekerja di luar negeri terutama di pelayaran yaitu ada Carnival Cruise Line Holland banyak sekali sebenarnya kapal-kapal Yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia Nah dan juga banyak sekali agen-agen yang menawarkan jasa untuk bisa masuk ataupun menggunakan jasa mereka Tapi waktu itu saya sama sekali tidak mengerti ya Agen mana yang memang benar-benar resmi ataupun tidak resmi Dan kebetulan saya tahun 2000an itu membaca di surat kabar Bali Post Saya baca bahwa Carnival Cruise Line membutuhkan staff steward Waktu itu dicari kru staff steward Dan agennya itu adalah CTI Sekarang saya nggak tahu di mana alamat CTI tahun 2000 Yaitu di sekitar Renon itu Oke Untuk mempercepat Anyway saya langsung ke sana Membawa persyaratan yang dibutuhkan Persyaratan waktu itu nggak begitu sulit ya buat saya Karena saya waktu itu sudah bekerja di hotel Five star hotel Kemudian ada ijasa-ijasa bahasa Inggris Kemudian dan saya sudah punya paspor waktu itu Akhirnya Saya ke situ diterima oleh staff di situ Katanya persyaratan qualified untuk di interview oleh orang Indonesia Maksudnya orang yang bertanggung jawab terhadap kualifikasi untuk di interview Nah setelah waktu ditentukan kapan saya interview dengan telpon tentunya Setelah beberapa hari saya ditelepon untuk datang untuk interview di CTI kembali Nah saya di interview oleh Bapak Siapa ya Bapak Bukan salah satu Bapak menginterview Oke kamu Interviewnya nggak begitu spesial ya Nggak begitu susah Cuma nanya pengalaman kerja Dan malah mereka nggak menyebutkan pekerjaan apa sebenarnya Yang akan dicari Mereka cuma bilang bahwa Karnetarkus lain membutuhkan staff steward Jadi saya sendiri juga nggak tahu apa itu staff steward Saya bahkan nanya Jawabannya ada yang bilang A Ada yang bilang B Nah kemudian saya diterima untuk sementara pada tahap pertama Dan saya menunggu jadwal selanjutnya Agar saya itu bisa di interview sama bule dari Karnetarkus langsung Jadi nanti ada jadwal dari Karnetarkus lain Datang ke CTI ke Bali Untuk menginterview kami gitu ya Yang sudah lulus di tahapan pertama Nah setelah beberapa hari kemudian Setelah tahapan pertama itu Saya diterpon lagi sama CTI Bahwa siap-siap untuk interview Oleh bule dari Karnetarkus lain Interviewer dari Karnetarkus lain Akhirnya waktu itu datang Dengan baju Karena mereka menyarankan Kalau memakai baju putih sama bawah gelap Jadi baju putih Dan celana hitam ya Saya di interview Tidak Interviewnya nggak begitu spesial sebenarnya Mereka nggak nanya Cuma nanya siapa nama kamu Selesai Nah tapi Saya waktu itu Kebetulan baru datang dari Switzerland ya Dan saya di Switzerland itu Dapat atau ikut kursus bahasa Jerman Selama dua bulan Nah jadi disitu saya menyombongkan diri Sama Kalau nggak salah Namanya Ian Smith Atau siapa pokoknya Bapak dari Karnetarkus lain itu Saya bilang sama dia Oh saya baru datang dari Switzerland Nah Dia melihat saya Kemudian dia terkejut Benar kamu Baru datang dari Switzerland Nah saat itu Baru Si interviewer ini Melihat data kita Oh benar Kamu dulu Kerja di Di Mana Di Seratan Lagun Oh kamu dulu pernah jadi ini Pernah jadi ini Pernah jadi ini Nah Sebenarnya Yang mereka cari itu adalah Staff steward Nah karena dia Tertarik dengan Dengan data saya itu Akhirnya saya Dimasukkan ke Sebuah jabatan Yang katanya Lebih tinggi dari Staff steward Yaitu Hotel steward Nah Tentunya saya gembira sekali ya Dengan mendapatkan Jabatan Hotel steward itu Jadi saya gak tau Tapi Si Si interviewer ini Belum memutuskan Apakah saya benar Diterima Di hotel steward itu Apa Saya diterima Di staff steward itu Ataupun Sama sekali Saya dapat Atau tidak Jadi belum 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 ada Konfirmasi Yang Yang Up to date Pada saat itu Tapi Kayaknya Si interviewer ini Memberikan poin Bagus Buat saya Nah Setelah Itu gak ada Sampai 5 menit Di interview Sama sekali gak ada 5 menit Cuma Cuma Nanya Kemudian saya Yang menyombongkan diri Sedikit Sama Si Bule ini Dan dia tertarik Kemudian dia Paling-paling 1-2 menit Dia melihat data saya Akhirnya Oke Dia bilang Good luck Dia bilang Akhirnya saya keluar Kemudian Next Next Kandidat Crew member Nah Waktu itu Benar-benar Benar-benar Persaingan yang Benar-benar Hebat Gitu ya Mereka Cuma mencari 80 Kayaknya 80 Staff steward Saya ingat banget Mereka mencari 80 orang Tapi Yang datang itu Lebih dari 500 orang Benar Makanya Mereka Mempergunakan Gelombang Gelombang 1 Gelombang 2 Gelombang 3 Nah Pada saat Gelombang saya itu aja Sudah lebih dari 200 orang Karena Kita Kita nunggu Berderet Di Di Apa namanya Dipanggil 10 orang Kemudian kita nunggu 5 menit Keluar Masuk Keluar Masuk Jadi ingat saya Gak sampai 5 menit 5 menit Dan kita Kita Sempat tanya-tanya ya Pada Seseorang yang sudah baru keluar itu Apa sih yang ditanyain Gak ada Gak ada Gak ada yang ditanya Gitu mereka semuanya Cuma Nah Akhirnya Interview sudah Selesai Kita bisa disuruh pulang Gitu ya Sebenarnya Selesai dari Interview sama si bule itu Kita sebenarnya udah bisa pulang Gitu Tapi kita ngobrol-ngobrol aja Kepengen tau Kepengen tau Apa sih itu Stab steward Apa itu Hotel steward Nah Akhirnya Hari-hari Yang ditunggu-tunggu Saya mendapatkan Telepon dari CTI kembali Bahwa saya itu Diterima Jadi ada Pengumuman Silahkan Kalau kepingin tau Silahkan datang Ke CTI Disitu ada Pengumumannya Ya Nah Saya datang ke situ Ternyata benar Ada pengumuman Dan nama saya itu Ada di urutan ke-6 Saya ingat banget Nama saya itu ada Di urutan ke-6 Dari 80 Orang yang diterima Jadi Yang Yang Ratusan itu Benar-benar Gugur ya Mereka datang Dari Jogja Dari Jakarta Tapi kebanyakan Dari Bali sih Dari beberapa Kabupaten semuanya Semuanya Kebetulan waktu itu Semuanya laki-laki Gak ada perempuan ya Waktu itu Zaman Tahun 2000 itu Jarang sekali Perempuan Kerja di kapal pesiar Waktu itu Nah Singkat cerita Akhirnya Saya Ada Di list itu Nomor 6 Dengan jabatan Hotel Student Dan Cuma 8 orang Di antara 80 orang ini 8 orang Mendapatkan Hotel Steward Sisanya itu Staff Steward Jadinya saya Bingung Ini hotel stewardnya apa Staff Steward ini apa Nah Kemudian Kebetulan Saya ketemu juga Sama orang Yang Yang mendapatkan Hotel Steward Saya tanya Eh kenapa ya Kita dapat hotel Kenapa ya Saya dapat hotel steward Kamu juga dapat hotel steward Ternyata Teman saya ini Yang sekarang Dia masih di kapal pesiar Namanya Wahyu Halo Wahyu Mudah-mudahan Kamu sehat Semuanya ya Si Wahyu ini Bekas kapal pesiar Di company lain Dia Mencoba Untuk Bekerja di Kanifar Cruise lain Nah Akhirnya saya pikir Oh berarti saya benar-benar Bekualified Jadi saya sedikit-sedikit Bangga gitu ya Dengan jabatan Hotel Steward ini Nah Akhirnya Kami diterima Dikasih Braving Semuanya Bahwa Untuk Keberangkatan Dari pihak CTI Tidak bisa Memastikan Kapan Jadi Kalian Atau kita-kita Yang dapat ini Akan dipanggil Secara tiba-tiba Jadi Kita harus siapkan Semua dokumen Yang sudah Ditentukan Apa-apa aja Nah Selama kita menunggu Kita melengkapi Melengkapi Semua dokumen Seperti Cek medical Kemudian BST Kemudian Pasport Kebetulan saya sudah punya Kemudian Apa lagi ya Pokoknya banyak Ada beberapa Yang Memang Harus Dilengkapi Selama kita menunggu itu Nah hampir Tidak sampai Satu bulan Semuanya sudah Kompleks Sudah semuanya Ada di CTI Akhirnya saya Diterpon Kembali Oke kamu ready Tidak untuk berangkat Gitu Ready gak untuk berangkat Dengan biaya Seperti ini Gitu Ah oke Kebetulan saya ada biaya Ya saya Ada tabungan Gitu Jadi sengaja saya tabung Untuk keberangkatan ini Jadi Saya gak perlu Nanti meminjam Atau menjual Tanah Atau Apa gitu Yang penting Saya sudah Nyiapkan dana ini Jadi Agak gampang Nah Hari itu Hari keberangkatan Oke Jika cerita Hari keberangkatan datang Akhirnya Kebetulan Saya berangkat sama Si Wahyu ini Yang hotel steward juga Saya mendapatkan job letter Saya akan join Di Carnival Jubilee Waktu itu masih Ada namanya Carnival Jubilee Tahun 2000an ya Kemudian Kalau teman saya itu Dia Haru mendapatkan job letter Gabung di Carnival Triumph Kalau kalau salah Ya Nah kita Kebetulan Satu ID number kita Juga Cuma Satu Digit berbeda Kalau saya terakhirnya 75 Dia kayaknya 74 Terakhirnya Jadi Bener-bener Bener-bener Kakak beradik Gitu ya Nah Akhirnya Keberangkatan tiba Kita bareng Diantar sama Agent CTI Ke airport Akhirnya setelah di airport Kita dilepas Waktu itu kita pakai KT Pacific Kita ke Hong Kong Kemudian ke San Francisco Transit Dan akhirnya kita sampai Ke Miami Ya Jadi saya gak ceritakan Apa namanya Persiapan yang 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 spesifik Gitu ya Saya sempat diskusi Sama si Wahyu Yang sudah mempunyai Pengalaman Di kapal Lain Dia sudah lebih Banyak terbangnya Sudah pernah naik Ke pesawat Ke Amerika Saya sama sekali Belum pernah ke Amerika Waktu itu Nah Akhirnya Tiba lah kita Di Miami Ya Bener-bener Bener-bener Penerbangan Hampir 24 jam Soalnya dari Tien Pasar Hong Kong Kemudian 2 jam 3 jam Menunggu di Hong Kong Kemudian Dengan KT Pacific Lagi kita ke San Francisco Kemudian Transit lagi Ke Miami Lagi Itu bener-bener Satu hari penuh Kayaknya Dan kemudian Kita menginap Di sebuah hotel Kayaknya bintang Bintang 34 gitu Gak ingat saya Dan disitu Saya ketemu Sama orang-orang Bali Yang akan join juga Di kapal-kapal Carnival lainnya Ya Nah kita sempat Menginap disitu Setelah makan Kita ngobrol-ngobrol Sama kerul-kerul Oh kamu pas kontrak ya Ya di Dikasih pesan-pesan Sedikit gitu ya Tapi Gak ada Cerita-cerita Suka duka Apa sih dukanya Apa ini Apa sih Jadi disitu Saya sudah mendapatkan Gambaran Oh apa sih Stab Stuart itu Apa sih hotel Stuart itu Jadi Apa sih namanya Ketertarikan Untuk mengetahui Itu sudah mulai muncul ya Nah Kesokan harinya Pagi-pagi banget Kita Bangun Dan sudah ada Jadwal disitu Pak Dan jadwal saya Pada hari itu Harus saya berangkat Jadi saya bangun pagi Kemudian saya packing Semua lagi Dan Jam 9 Harus ready Di 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 lobby Dan dari Miami Kita cuma Naik bus 5 jam Ke Tampa Karena waktu itu Jubilee Ada di Tampa Nah Dari kejauhan Setelah Mungkin 3 3 kilo Sebelum Sebelum kita Tiba di 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 Tampa Itu Saya sudah lihat Kapal Jubilee Gitu ya E 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 Manifal Udah 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 Terbayang Gimana Ya Terjanya Gimana Sudah Terbayang Dollar Gitu ya Terbayang Keliling Dunia Terbayang Oh Pasti Ketemu Bulinya Banyak Pokoknya Pokoknya Mimpinya Udah 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 Beda Nah Setelah Tiba Disana Kita Bawa Koper Masing-masing Kemudian Ada Dari Apa Namanya Parser Ya Staff Parsernya Menjemput Kita Welcome To Jubilee Hanya Pas kita Kita Kumpulin Nah Kita Mulai Familization Kita Kumpul Sama Orang-orang Yang Sign in Sign on Sorry Sign on Semuanya Datang Kumpul Semuanya Kenalan Sama 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 Captain Sama Officer Semuanya Kemudian Ada Penjelasan Tentang Apalagi Saya Waktu Itu Baru Banget Jadi Ada Beberapa Orang Yang Sudah Sudah Repeater Sudah Berapa Kali Join Dan Join Lagi Kesini Jadi Mereka Saya Belajar Dari Mereka Ngikutin Ngikutin Oh Apa Si Sebenarnya Ini Jadi Sudah Sudah Dapat Informasi Banyak Dari Mereka Juga Ada Dari Witer Ada Orang Indonesia Yang Kerja Di Housekeeping Juga Kabin Steward Ada Juga Orang Indonesia Yang Kerja Di Bar Jadi Banyak Informasi Sudah Saya Dapat Tapi Saya Masih Penasaran Dengan Pekerjaan Yang Saya Dapatkan Setelah Kita Kenalan Sama Kapten Sama Officer Kemudian Harus Mengetahui Berapa Jumlah Boat Yang Ada Di Kapal Jubili Itu Kemudian Macam Semuanya Kemudian Kita Dijemput Oleh Masing-masing Supervisor Departemen Kita Maksudnya Kebetulan Saya Housekeeping Dijemput Sama Supervisor Housekeeping Kemudian Dijemput Waktu itu Supervisor Saya Orang India Baik Banget Orangnya Kemudian Saya Diantar Ke Laundry Eh Bukan Ke Laundry Ke Laundry Benar Untuk Mengambil Uniform Oh Ini Mari Kita Kesana Untuk Mengambil Uniform Kamu Nah Saya Mendapatkan Uniform Jadi Saya Terkejut Uniform Saya Itu Adalah Celana Pendek Kemudian Baju Putih Kemudian Ada Biru Disini Biru Putih Ada Merah Kayak Pangkat-pangkat Kayak Gitu Saya Sudah Pikir Ini Pakainya Kok Bagus Menurut Saya Bagus Tapi Pakai Celana Pendek Ya Gitu Nah Rasa Penasaran Itu Semakin Semakin Ini Saya Juga Pekerjaannya Apa Nanti Kok Uniform Celananya Pendek Nah Setelah Diantar Setelah Pas Apa Namanya Ukuran 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 Uniform Saya Dikasih Tiga Stel Celana Tiga Baju Tiga Kemudian Ada Septibel Juga Dikasih Septibel Kemudian Sepatu Juga Dikasih Dan Kemudian Diantar Ke Purser Group Purser Untuk Untuk Mendapatkan Kunci Kabin Nah Setelah Semuanya Dapat Kemudian Si Supervisor Bilang Besok Jam Lima Pagi Harus Kumpul Di Tempat Ini Harus Ketempat Ini Maksudnya Dan Dia Supervisor Ini Akan Menunggu Saya Di Tempat Ini Jam Lima Pagi Nah Waktu Itu Waktu Dia Ngomong Itu Kira Kira Jam S Sorean Jadi Saya Disuruh Istirahat Kalau Kamu Mau Mau Makan Silahkan Ke Kru Kantin Ke Kru Mesh Atau Kamu Mau Istirahat Wih Karena Saya Dari Pagi Perjalanan Lima Jaman Lebih Naik Bus Kemudian Family Kemudian Kesana Kemari Melihat Karena Kan Harus Melihat Diajak Keliling Kan Apalagi Saya Pertama Kali Jadi Penasaran Ini Gede Padahal Jubilee Waktu itu Paling Kecil Menurut Saya Sudah Paling Besar Karena Pertama Kali Melihat Kapal Pesiar Akhirnya Saya Lebih Bagus Ganti Baju Dulu Bawa Tas Ke Kamar Saya Akhirnya Saya Mencoba Ke Krum Mesh Itu Nah Disitu Banyak Orang Dan Semuanya Pada Melihat Karena Wajah Baru Jadi Ada Beberapa Orang Indonesia Mencoba Menyapa Kamu orang Indonesia Kamu orang Bali Ya Karena Saya Belum ada Name tag Jadi Mereka Tidak Tau Dari Mana Oke Oke Mereka Kenalah Men-support Gitu Oke Semoga Kamu Suka Kerja Di Sini Terus Saya Cuma Makan Berapa Terus Saya Balik Lagi Ke 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 Kabin Untuk Istirahat Untuk Untuk Agar Bisa Bangun Jam 5 Jadi Saya Setel Apa Namanya Setel Setel Waker Untuk Bisa Jam 5 Nah Jam 5 Kesokan Harinya Datanglah Jam Itu Ya Rasa Penasaran Pekerjaan Apa Yang Akan Saya Dapat Ternyata Ternyata Membikin Saya Shock Membikin Saya Mau Menangis Membikin Mimpi Saya Itu Seakan-akan Tidak Akan Tercapai Gitu Kenapa Kenapa Pas Saya Dengan Pakaian Uniform Itu Kemudian Saya Purchase On Time Jam 5 Di Tempat Itu Saya Diajak Ke Atas Sama Supervisor Itu Nah Di atas Itu Di atas Kapal Yang paling Tinggi Kita Debriefing Ternyata Disitu Ada Beberapa Orang Indonesia Juga Ada Beberapa Orang Indonesia Juga Dari Jogja Satu Dari Bali Ada Dua Dan Saya Sendiri Dan Ada Beberapa Dari Peru Dan Juga Dari Jamaica Satu Mereka Sudah Mempunyai Area Yang Harus Mereka Kerjakan Nah Sementara Saya Dicarikan Area Yang Belum Ada Yang Cover Nah Saya Ditaruh Di Lido Yang Lebih Atas Lagi Apa Yang Lupa Nah Disitu Saya Benar Terkejut Yang Akan Saya Kerjakan Adalah Memprepare Long chair Itu Lebih Dari 100 Atau 200 200 Bici Itu Pagi Hari Jam 5 Di Saat Kapal Itu Berlayar Jadi Itu Kan Angin 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 Jadi Saya Harus Menyiapkan Meja Kemudian Menyiapkan Long chair Apa Namanya Itu Kursi Panjang Buat Nanti Jam Tujuan Itu Si Tamu-tamu Kan Sudah Pada 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 Keluar Jadi Mereka Mau Relax Disitu Duduk Atau Tidur Tiduran Dengan Dengan Mandi Matahari Jadi Disitu Saya Merasa Wow Ini pekerjaannya Kok seperti ini Berat Banget Karena Belum Pernah Bekerja Seperti Itu Dan Itu Pekerjaan Kalau di hotel Di darat Di Bali Itu Namanya Pool Attendant Pagi Itu Angin Kemudian Benar-benar Harus Menyiapkan Beberapa Bahkan Ratusan Long chair Kemudian Meja-meja Yang tadinya Diikat Kita dibuka Kemudian Dan Itu Baru Pertama Kali Saya Kerjakan Kemudian Dapat Arahan Dari Support Peser Dari Temen Saya Bertanya Gimana Caranya Agar Bisa Cepat Bekerja Karena Kita Kan Dikasih Area Dan Dikasih Waktu Kamu Harus Bisa Kerja Satu Jam Nah Kemudian Dari Jam 5 Sampai Jam 6 Kita Harus Memprepare Itu Terus Satu Jam Kemudian Kita Break Nah Kemudian Jam 8 Itu Kita Balik Lagi Nah Disitu Sudah Mulai Tamu-tamu Sudah pada Dateng Gitu Nah Dateng Lagi Muncul Lagi Kekecewaan Atau shock Yang kedua Yaitu Di atas Itu Ternyata Panat Sekali Bener-bener Kawan-kawan Panat Sekali Disitu Saya Harus Membersihkan Besi-besi Supaya Bercahaya Dengan Polis Di Trik Matahari Itu Kemudian Mengut-mungut Sampah Kemudian Mengelap-ngelap Longcer Di bawah Trik Sinar Matahari Dalam Jangka Waktu Dua Hari Kayaknya Kulit Saya Itu Bener-bener Hitam Dalam Dua Hari Kulit Saya Itu Hitam Dan Bener Antara Sedih Menyesal Apalagi Ya Karena Saya Tidak Menyiapkan Mental Saya Sebelum Saya Kerja Kapal Pesahar Itu Karena Saya Tidak Mendapatkan Informasi Yang Benar Apa Sebenarnya Apa Dan Gimana Kerja Di Kapal Pesahar Itu Sebenarnya Di posisi Hotel Steward Nah Akhirnya Setelah Satu Dua Hari Saya Mengerjakan Hal Hal Itu Terus Selalu Rutinitas Seperti Itu Saya Belum Belum Berani Keluar Kabin Setelah Kerja Cuma Makan Balik Lagi Ke Kabin Karena Badan Saya Itu Benar 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 Capek Luar Biasa Capek Luar Biasa Kaki Saya Pegel Pegel Semuanya Dan Yang Paling Mengerikan Adalah Bau Sepatu Saya Itu Benar Benar Kamar Itu Benar Saya Belum Pernah Punya Kaki Bau Seperti Itu Seumur Hidup Semenjak Kerja di Kapal Pesiar Sepatu Kaki Itu Bisa Dua Hari Bau Sekali Gak Tau Nah Dan Juga Untuk Untuk Menghilangkan Bau Itu Juga Gak Tau Dimana Mendapatkan Obat Gitu Akhirnya Akhirnya Saya Mulai 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 Bergaul Sama Teman-teman Yang ada Disitu Terutama Orang Bali Kita Bergaulnya Di Kerumes Sambil Makan Kamu Dari Mana Kamu Bagian Apa Ini 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 Jadi Kita Saling Memberi Caring Cohat Sedikit Sedikit Nah Disitu Saya Sudah Mulai Sudah Mulai Ada Teman Gitu Ada Teman Nah Kemudian Saya Berkenalan Sama Salah Satu Teman Orang Ubud Orang Bali Itu Dia Bilang Oke Nanti Kita Kumpul Makan Bareng Di Rumah Nah Disitu Si Dew Namanya Itu Memberikan Motivasi Motivasi Benar-benar Bagus Sama Saya Dia Bilang Ya Emang Normal Kalau Orang Yang baru First Contract Pekerjaannya Seperti itu Tunggu Aja Nanti Kalau Satu Atau Dua Bulan Mungkin Kamu Akan Dipindah Ketempat Yang Tidak Ada Mataharinya Kemudian Pekerjaannya Lebih Ringan Kemudian Banyak Motivasi Yang Membuat Saya Slow down Oh Akhirnya Satu Bulan Sudah Lewat Akhirnya Saya Sudah Bisa Sudah Bisa Mengendalikan Diri Untuk Untuk Bekerja Secara Normal Dari Jam 5 Pagi Sampai Jam 5 Sore Nah Teman Teman Itu Pengalaman Pertama Saya Yang Tidak Menurut Saya Tidak Menyenangkan Karena Kita Tidak Menyiapkan Mental Kita Untuk Kerja di Kapal Persia Karena Waktu itu Saya Cuma Melihat Oh Saya Digaji Sama Dolar Waktu itu Gajinya 450 450 450 Dollar Satu Bulan Kerjanya Itu Dari Jam 5 Pagi Sampai Jam 5 Sore Dan Dapat Kayaknya Libur Satu Satu Hari Kayaknya Ya Itu Dan Untuk Cerita Selanjutnya Untuk Untuk Apa Yang Terjadi Lagi Setelah First Contract Satu Dua Tiga Hari Setelah Bekerja di Kapal Persiar Untuk First Contract Akan Akan Ceritakan Di Video Video Berikutnya Ya Mudah-mudahan Video ini Bisa memberikan Sedikit informasi Buat Adik-adik Yang Kali ini Mau Menyiapkan Diri Untuk Join Menjadi Pelayar Siapkan Mental Anda Kalian Semuanya Jangan Melihat Bahwa Kejadi Kapal Persiar Itu Enak Jadi Kalau Masih Muda Kan Memang Kejadi Kapal Persiar Itu Bisa Traveling Uangnya Dolar Pasti Enak Itu Salah Besar Ya Jadi Kalau Kalian Jika Saat itu Saya Salah Bergaul Sama Orang Mungkin Saya Sudah 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 Beda Ya Untung Pada saat Itu Saya Ketemu Sama Halo Dewa Dewa Itu Memberikan Motivasi Membangun Buat Saya Untuk Selalu Bertahan Selalu Mengikuti Apa Yang Di Perintah Sama Supervisor Kemudian Memilih Teman Miski Kapal Pesiar Itu Mudah Mudahan Bisa Membantu Buat Anda Semuanya Ketemu Lagi Di Video Saya Berikutnya Bye 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 Terima kasih.